selamat menikmati depan nanti turn left ini siang-siang di jam setengah 12 siang kami mau tes PCR dulu ini ini apa ini jalannya ya nah ini di belakang rumah sama dengan ya untuk apanya PCR-nya nah ini mau tes PCR itu ternyata tempatnya hanya di belakang rumah itu yang kemarin kita lewati itu ya pak itu park-nya kemarin kan kemarin yang kita lewati yang apa itu nah itu park yang hutan-hutan kemarin itu yang kita lewat situ lewat sana kemarin itu ternyata di belakang rumah rumah saya kan di sana sebelah sana belakangnya ini nah ini nih nah ternyata deket banget cuma 450 meter ya disini nah ini posisinya posisi ostrich medical check-up itu di belakang rumah gitu ceritanya seperti itu nah ini ini pak yang kemarin itu yang hutan-hutan yang kemarin yang saya videoin kemarin tuh disono tuh nah itu tuh jembatannya disana itu nah ini nih nah ini cuma disini doang ya kalau di Solo itu kayak di kalau di kampus kayak di ini di kampus FAB sama di T2B seperti itu nih nih itu yang hutan-hutan kemarin tuh nah ini nih disini ternyata banyak mobil gini ya modelannya tuh ternyata disana itu udah kotak nah adal disebelah sana NONU tuh hutan-hutan kemarin yang park itu ya wow sangat ini sekali ya menyenangkan sekali ya disini ya seperti ini nah tas draft-thru nya disana Pak B mau nunggu disini tuh kita mau tes draft-thru dulu ya tapi kita gak pakai mobil jalan kaki on foot tas ya itu tuh disana PCR-nya terus kita mau pulang nah tadi tuh lewat sini lewat sana tuh sana terus ada park-nya ya yang kemarin hutan-hutan itu I said like forest nah kita mau lewat yang sini kalau di Australia itu ada hari-hari tertentu untuk membuang nah ini nih kayak membuang piring nih nanti ada ada yang membuang kasur membuang kulkas kemudian membuang mesin cuci nah ini kebetulan piring ini mau diambil Pak Aris tuh nah ini tembus ke ini saya ke rumah saya ini dijuang 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 lagi nih eh oh dorongan bayi ya itu ya dorongan bayi tuh terus sama WC dibuang tuh siapa yang mau ambil WC lah dorongan bayi itu siapa yang mau bayi lagi Pak Aris kamu mau punya bayi lagi kah oh ini hari pembuangan sampah ya untuk di area Bengston jadi tanggal 22 yang tadi ada piring ada dorongan bayi terus nih 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 buang apa nih disini nih dan nanti akan diambil Maret Sumater dari rumah saya ya Maret Sumater dari rumah saya ada lapangan kalau sore dipakai untuk olahraga ya menyenangkan sekali nih ya aduh sudah ada taman ada hutan kalau saya menyebutnya terus ada apa itu namanya lapangan olahraga turn right towards chapel road ini pakai google map ya itu lapangannya tadi disitu ya nah ini terus langsung jalan raya besar tuh kayak gitu tuh kalau modelannya disini ya dari rumah ada apa tadi ada park kalau belakang rumah itu ada park 500 meter atau 300 meter dari rumah itu ada apa lapangan nah ini ini ada nih ini juga lapangan lagi beda lagi ini stadionnya Blankston City Center itu stadion jadi jaraknya itu hanya maksimal 1 kg dari rumah saya ya jadi di sekitar rumah itu ada sudah komplit kayak gitu jadi enak banget ya nah ini kan kota ya kota Blankston kota Blankston itu small city it's a small city belakang rumah ke stasiun ke stasiun bangston panas panas ya Allah mau beli topi habis ini sampai di perempatan yang lumayan ini ya kota ya ini jaraknya dari rumah sekitar 1 kg kita mau menuju ke mana Pak Bi kesana kah iya over there ya over there nah welcome to Saigon Place what is meant by Saigon Place Pak Bambang Saigon Place itu apa orang-orang Vietnam ya kah iya oh tempat ini jadi Saigon Place itu kita bisa belanja yang penjualnya itu rata-rata orang Vietnam kayak gitu loh nah ini nih tuh seperti itu oh nggak mencet dulu Pak Aris Pak nggak mencet dulu orang sama wah itu tuh nah oke yuk hemon oh langsung nyerong sini ya nyerong boleh kah Pak Bi nyerong tuh Saigon Saigon Place yang jual orang-orang Vietnam nih this is multi-culture ya nah kita mau jalan nggak pakai baju kan nggak apa-apa kemarin saya lihat orang nggak pakai baju dalam tanda kutip ya hanya pakai tank top nggak pasalah disini ya hello bangston sport bows ada disana ya jadi disini semua fasilitas olahraga semua fasilitas hidup itu ada semua ya di kota bangston ini jaraknya sekitar 1 kilo dari rumah saya jadi semuanya ada ya wow ada taman ada apa tadi lapangan ada bowling ya ada bowling ini mau ke kantor polisi ini mau bikin ID card jadi kita harus punya ini dulu apa itu legalisir legalisir dari polisi ini disini nih nih sejuk ya sejuk dingin disini mobil-mobil lewat kayak gitu ya suasananya di kota bangston bangston art center ya jadi ada banyak macamnya entry only so second place and then turn left ini sepanjang jalan nanti sampai ke depan kita mau kartor polisi tapi kita menyebrang nih ada uh mobilnya kenceng-kenceng ya disini ya uh ini mau nyebrang nunggu nunggu hijau oh turn right oke kita ada di bawah temen user ini ya terus atasnya kereta ada train lewat ini ada kayak di Indo ada yang pakai payung biasanya ASEAN pakai payung tuh basnya warnanya merah oh yang guna yang parah mata ya tapi masih jauh ya ya guna kampus saya itu parah mata kawan-kawan tapi masih jauh dari sini kalau naik mobil 30 menit nah ini ada dental surgery jadi ada operasi gigi juga ini tengoknya sini nih thanks on RSR I don't know what is meant by RSR this one police oh ini mobil kantor police ini ya nih kantor police kayak gini oh ini police police now open bismillahirrahmanirrahim ya ini kawan-kawan sudah nyampe ini disini nih mau registrasi dulu ya hotel hotel disini kecil-kecil kita kita habis menarik legalisir dari polisi terus kesini ada ada nih education training and employment australia turn right onto featherstone street aduh kacamata lupa ya gak dibawa ini jalan-jalan lama-lama terbiasa jalan kaki yang baru dibangun WSU WSU for school of education jadi itu kampusnya Pak Aris baru dibangun tuh tuh deket pol kiteng park Paris is that your campus oh bankstone ya kampusnya Pak Aris kampusnya Pak Roko nah kalau kampus saya dan kampusnya Pak Bambang itu di humanities and communication arts wah bagus Pak Aris nih kampus lantai 19 kita di mall masuk mall bengson central oh ini kimot nah tempat kerjanya disini nih kimot rata-rata PC student itu disini kerjanya di kimot nah nah ini nih disini nih nah disini nih ini mau masuk kimot ya nih 8 dolar nih anggur anggur 8 dolar ini kemulia hitam australian wups kemulia kita ini ada apel 3,5 apa itu namanya 3,5 dolar ya per kilo murah ini ini kita lagi disini lagi belanja belanja di woolis woolis atau apa itu tadi namanya lupa gak gak baca depannya selamat 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 Terima kasih telah menonton!